Intro Ingat, setan tidak menggoda kita lagi untuk menyembah dirinya Setan tidak menggoda kita lagi untuk menyembah pokok kayu Setan tidak menggoda lagi untuk menyembah jin Tapi setan walakin fit tahris Dia akan menanamkan permusuhan diantara kita Oleh sebab itu hati-hati komunitas-komunitas ini Ada gesekan-gesekan Kata pepatah Melayu Sedang telur ayam disangka lagi bersentuh Apatah lagi hati manusia Mungkin ada terlintas di hati Ini komunitas kita kan ramai Pak Ustad Kenapa Ustad pakai baju baik kersubuhan Kenapa tak pakai baju FPI Kenapa tak pakai baju KNPI Kenapa tak pakai baju juleha Kenapa Ustad pakai baik kersubuhan Karena kebetulan baik kersubuhan yang ulang tahun Nanti kalau yang lain ulang tahun Baju dia pula saya pakai Kalau serentak Pak Ustad Kita bagi dua Sebelah kiri Sebelah kanan Sama baginya insya Allah Prinsip keadilan kita terapkan Maka kita tidak mempertentangkan Memperdebatkan jalannya Itu hanya wasilah Itu hanya cara Yang penting tujuannya Tujuan yang ingin kita capai adalah Ridho Allah Nama pulaunya pulau Ridho Dan kita bisa sampai ke sana Macam-macam cara Ada yang sampai ke pulau Ridho Kita sampai ke pulau namanya Ridho Allah Tapi dari Batam ke pulau Ridho Allah Itu apa jalannya Kau bisa sampai ke sini naik apa Aku naik sampan dayung Kau sampai ke sini naik apa Aku naik speedboat Kau sampai sini naik apa Kau lihat sampanmu tak ada Speedboatmu tak ada Memanglah tak nampak Aku naik kapal selam Mana nampak kau ada di dalam Kau naik apa Aku naik helikopter Kau naik apa Aku naik sepeda Jangan pertentangkan jalannya Jangan pertentangkan caranya Yang penting kita semua Sampai dalam Ridho Allah Subhanahu Kita ingin seperti sahabat-sahabat nabi Yang titelnya Bukan profesor Haji LC MA PhD Semua ini akan tinggal Tapi yang kekal adalah Titel RA 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 Sampai meninggal dunia Sampai hari ini Al-Khalifatul Awal Abu Bakrini Siddiq Semua jamaah menjawab Radiyallahu'an Diridai Allah Waktu awal, waktu subuh Sebelum terbit matahari Kita sudah berkata Raditu Billahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah Hanya bidang garapannya Saja yang berbeda Karena kita bukan manusia Yang bisa bekerja sendiri Kita bekerja sama Sahabat-sahabat kita dari FPI Fokusnya dalam Nahi mungkar Karena banyak ustadz yang amar ma'ruf Mari sholat Mari zikir Mari baca Qur'an Tapi yang nahi mungkar Takut untuk mengucapkan nahi mungkar Datang sahabat-sahabat Kawan-kawan kita dari FPI Sesungguhnya mereka Hanyalah menjaga keseimbangan Antara amar ma'ruf nahi mungkar Tapi kemudian pula Ada orang yang hobi Mengasah pisau Bawa senjata tajam Hobi mengumpulkan koleksi Benda-benda tajam Akhirnya mereka berkumpul Membuat sebuah komunitas Dan mereka ingin supaya Komunitas asah-mengasah pisau Tajam tak tajam ini Menjadi hal positif Bukan menjadi pembunuh Bukan menjadi garong perampok Bukan ditangkap polisi Karena bawa senjata tajam Tapi diarahkan pada Menyembelih yang halal Bagaimana orang bisa makan Sapi, kambing, kerbau, ayam, itik, ontak Tapi disembelih dengan cara Atas nama Allah Sekarang banyak sekali Makanan kita Ternyata ayam yang kita makan Matinya bukan disembelih Tapi disetrum Matinya ditimpa Matinya karena sakit Matinya karena dimasukkan air ke lehernya Matinya karena tersedak Padahal diaramkan Allah SWT Maka ada komunitas yang konsen disana Juru sembelih halal Ada pula sahabat-sahabat kita Kawan-kawan kita Yang memang fokus pada kenderaan Hobi koleksi kenderaan bermotor Hobinya otak ati sepeda motor Memang disitulah hobi dia Tak bisa dipaksakan ke yang lain Maka komunitas ini Baikersubuhan Kenapa dibuat subuh? Karena kalau sudah selamat Solat subuhnya Insya Allah Zuhur asar maghrib dan isyai turingan Kenapa tak dibuat Baikersubuhan? Karena solat maghrib Tak perlu diajak Memanglah penuh masjid Subuh yang paling berat Melawan kantuk Anak muda biasa bangun Jam 8, jam 9 Bisa mereka melawan tidurnya Melawan malasnya Bangun dia jam 4 Kau jam berapa bangun? Memang tak tidur dari isyat tadi Pak Ustaz Ada juga sebagian begitu Karena kalau dia tidur takut kelewatan Maka ini sebenarnya Bagi-bagi tugas Karena seorang Musa Alayhi salam pun Tak bisa menegakkan agama ini sendirian Nabi Musa kurang hebat Apa lagi? Dipukulkannya tongkatnya Memancar 12 mata air Dipukulkannya tongkatnya Terbelah laut merah Menyeberang 600 ribu orang Bani Israel dari Mesir Menyeberang ke Palestina Tapi ketika menegakkan agama Allah Tak bisa sendirian Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa Rabbi syrah li Sodri Lapangkan dadaku Wa yasirli Amri Mudahkan urusanku Wahlul uqdatan Hilangkan rintangan Hilangkan penghalang Hilangkan cacat dari lidahku Supaya bicaraku lantang Yafqahu qawli Mereka paham ucapanku Saya sudah 30 menit Saya sudah 10 menit 20 menit berbicara Apakah selama 20 menit ini Bisa dipahami Apa bicara saya? Yang bisa Alhamdulillah Yang tak bisa Nganggu-nganggu aja lah Sampai pukul 6 lewat 8 Kita stop Lalu kita sholat sunat Israq Tapi doa Nabi Musa Tidak sampai disitu Apa kelanjutan doa Nabi Musa? Ustaz Abdul Somad Lemah Mungkin untuk jamaah Ibu-ibu Jamaah yang tua-tua Bisa Abdul Somad Menghadapinya Tapi untuk anak-anak muda Masa muda ini Sudah lewat Dipaksa-paksakan pun Pake baju anak muda Kita nampak juga tuanya Hadir Ustaz muda Ustaz Handi Boni Datang bersama kita Maka ini kehormatan luar biasa Anak-anak muda pun bangkit Semangatnya lagi Nampak kau waktu acara ulang tahun Baker Subuhan Batam Ramai waktu itu kan? Ramai Hebat Kenapa? Semangat anak muda Karena ada Ustaz muda yang hadir Mudah-mudahan Ustaz Muda kita diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala istiqamah Anak-anak muda Perlu Ustaz-ustaz muda yang luar biasa Ada Ustaz Hanan At-Taki Ada Ustaz Salim Afillah Dari Yogyakarta Dari Bandung Ustaz Hanan Datang lagi Ustaz Handi Boni Semakin ringanlah beban Ustaz-ustaz dalam dakwah Kenapa? Karena mereka adalah partner Mereka adalah sahabat Mereka adalah kawan Mereka adalah Orang-orang yang menolong kita Menegakkan agama Allah Itu yang dikatakan Nabi Isa AS Ingatlah ketika Nabi Isa berkata Kepada anak-anak muda Zaman itu Siapa yang menolong Aku menegakkan agama Allah Hawariyun berkata Kami yang akan menolong Menegakkan agama Allah Jadi kalau ada orang berkata Aku yang Ustaz Aku yang berilmu Aku yang menegakkan agama Allah Aku segalanya Maka keakuanmu Keegoanmu Kesayaanmu Egoismu Ananiyah Bahasa Arabnya Ana Saya Ananiyah Aku Saya Saya Kita tidak bisa berpikir Hari ini kita berpikir Kita Kekitaan kita Oleh sebab itu Maka dalam Al-Fatihah Itu dikatakan Pakai kita Iyakana 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Al-Rahman Al-Rahim Maliki Yawm Al-Din Iyakah Na'bud Padahal yang sholat sendiri Tapi kenapa disitu dipakai kami Kita Karena memang kita bersama-sama Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Musa yang hebat gagah perkasa Bersama dengan Nabi Harud Nabi Musa Nabi Isa Yang hebat Yubri'ul akmaha Wal-abrasa Menyembuhkan orang Kena penyakit kusta Menyembuhkan orang lumpuh Biiznillah Wa yu'il mauta Menghidupkan orang mati Biiznillah Dengan izin Allah Tapi kemudian ketika Dia menegakkan agama Allah Tetap bersama Anak-anak muda sekalian Anak muda ketika Bertentangan dengan kekuasaan Mereka kalau melawan kekuasaan Mereka akan dihabisi Mereka kalau sampai melawan Penguasa yang zalim Mereka akan dibunuh Dibakar Mati Maka mereka korbankan Jiwa muda mereka Mereka korbankan Cinta mereka Mereka pergi ke sebuah gua Berlindung di dalam gua itu Diabadikan Allah Dalam surat Al-Kahfi Dibaca setiap sepekan sekali Satu bulan empat kali Dibaca orang beriman Siapa yang membaca surat Al-Kahfi Hari Jum'at Pagi Jum'at Siang Jum'at Petang Jum'at Malam Jum'at Sore Jum'at Allah terangi dia dengan cahaya Sampai Jum'at yang akan datang Al-Kahfi bercerita tentang Sekelompok anak muda Fitsiatun Disebutkan disitu kata Fityah Fityah artinya anak muda Fitsiatun Mereka adalah sekelompok anak muda Amanu birabbihim Mereka beriman dengan Rabb Allah mereka Zadadhum imana Maka iman mereka Semakin ditambah-tambah Oleh Allah SWT Berapa lama mereka ditidurkan Allah Untuk menyelamatkan Dari penguasa yang zalim itu Salah samiatin Wasdadu tis'a Salah samiatin Tiga ratus tahun Wasdadu tis'a Lebih sembilan Tiga ratus Lebih sembilan Mengapa Allah tidak mengatakan Tiga ratus sembilan saja Kan singkat Tiga ratus sembilan Selesai Kenapa dikatakan Tiga ratus Lebih sembilan Begitu hebatnya Allah SWT Allah mau sedang ajarkan kita Kalau dihitung menurut Kalender Syamsiyah Mu'aram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Tiga ratus sembilan tahun Tapi kalau dihitung menurut Kalender Matahari Januari Februari Maret April Mei Tiga ratus tahun Karena dalam setahun Kalender Komariah Dengan kalender Syamsiyah Januari Februari Dengan Mu'aram Safar Terjadi pergeseran Waktu Sebelas hari Dalam setahun Maka kali Tiga ratus tahun Sembilan tahun Perbedaannya Mau kau hitung Dengan Syamsiyah Mau kau hitung Dengan Komariah Tiga ratus Dengan Tiga ratus Sembilan tahun Mereka tetaplah Anak-anak muda Yang gagah perkasa Anjing Kenapa Ustaz Tiba-tiba ingat anjing Gak boleh sebut itu Sekarang Pak Ustaz Jangankan menyebut Kanyaman anjing Melebut kaliman Anjing Pun tak boleh Kenapa Ustaz Tiba-tiba Sebut anjing Anjing binatang Yang haram Kalau ada seekor anjing Menjilat tempat air Minum kamu Ember Terbuka tutupnya Datang anjing Menjilat air Minum Bagaimana caranya Ditumpahkan air Yang ada di ember Itu semuanya Bersih Diambil air Campur tanah Siramkan ke ember Yang kena jilat tadi Lalu kemudian Siram dengan air Bersih Enam kali Air campur tanah Sekali Anjing Najis Tapi dalam surat Al-Kahfi Disebutkan Allah Dalam satu ayat Anjing Empat kali Tolong nanti ketika Mau mengupload video ini Pas saya menyebut Anjing itu Dibuat sensor Anj Tiii Dalam satu ayat Disebut empat kali Apa itu Seekor anjing Yang tidur Di depan Pintu gua Karena menjaga Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi Anjing yang Najis Malaikat tak masuk Ke dalam rumah Lama wahyu Tak turun Satu bulan Malaikat Jibril Tak datang Sampai akhirnya Seorang perempuan Bernama Khaulah Memasukkan Batang sapu Ke bawah Tempat tidur Nampak Nampak ada Bangkai Seekor anjing Karena panas Iklim Makkah Madinah Panas Tak tercium Baunya Setelah dibuang Bangkai Anak anjing Barulah turun Jibril Nabi bertanya Jibril Mengapa Engkau lama Tidak turun Membawa Wahyu Apa kata Jibril Kami Malaikat Tidak masuk Ke dalam rumah Kalau ada Anjing Bangkai Anak anjing Pun di bawah Tempat tidur Malaikat Tidak akan masuk Apalagi Kalau sampai Memelihara anjing Tiga kandang Di rumah Tapi Ashabul Kahfi Anjing Disebutkan Dalam Al-Quran Bahkan Dalam satu Ayat Kenapa Karena Mengawal Anak-anak Muda Yang beriman Kepada Allah Kalau Anjing Yang mengawal Saja disebut Apalagi Anak-anak Mudanya Oleh sebab itu Maka Beruntunglah Orang Yang hidupnya Dihabiskan Untuk Khidmah Untuk Para ulama Dihidmah Untuk Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kaki Anak Adam Akan tetap Tegak Berdiri Sampai Nanti Kita semua Akan Ditanya Di hadapan Allah Ini Naim Ini Kotak Kresik Kantong Hijau Ini Bukan Apa-apa Ini Hanya Supaya Menghilangkan Kantuk Aja Jadi Yang mulai Mengantuk Menengok Hijau Itu Bangkit Matanya Lagi Allahu Agwar Malaikat Yang Mulia Diagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Rahmatnya Menurunkan Barokahnya Kepada Anak-anak Muda Yang takut Kepada Allah Sampai Sampai Sabah Atun Tujuh Golongan Yuzillukum Allah Mereka Dinaungi Allah Ketika Saat itu Padang Mahsyar Panas Seri Tak ada Tempat Bernaung Kecuali Naungan Allah Bukit-bukit Gunung-gunung Hancur Tercabut Watakunul Jibalu Kal'ihnil Ma'afus Gunung-gunung Akan Tercabut Terbang Seperti Bulu Kambing Yang Dihembus Angin Hancur Berkeping Tapi Ada Satu Diantara Tujuh Yang Dapat Naungan Di Padang Mahsyar Siapa Diantara Tujuh Yang Dapat Naungan Di Padang Mahsyar Itu Yang Dapat Naungan Itu Adalah Sabun Anak Muda Anak Muda Yang Tumbuh Dalam Beribadah Kepada Allah Dan Anak Muda Itu Insya Allah Adalah Baiker Subuhan Batam Selamat Selamat Kalian Dari Azab Allah Selamat Kalian Dari Panas Terik Padang Mahsyar Pada Saat Itu Ada Yang Tenggelam Karena Keringatnya Sampai Ke Pinggang Ada Yang Tenggelam Karena Keringatnya Sampai Kedada Ada Yang Tenggelam Karena Keringatnya Sampai Ke Leher Tapi Ada Anak Muda Yang Tak Berkeringat Segar Bugar Sama Sekali Karena Dapat Naungan Dalam Kurung Yang Istiqomah Yang Baru Datang Pagi Ini Mudah Mudah Istiqomah Sampai Tahun Depan Sampai Ulang Tahun Kedua Sampai Milat Ketiga Sampai Nanti Milat Kita Buat Tak Buat Stadion Betul Ada Tak Stadion Batam Sampai Kita Buat Melimpah Ruah Mudah Mudahan Tahun Kelapan Tahun Berikutnya Tak Ada Pandemi Ini Insya Allah Lalu Kemudian Akan Ditanya Di Hadapan Allah Kaki Anak Adam Akan Tetap Tegak Berdiri Di Hadapan Allah Karena Kita Bukan Tamu Yang Mulia Tamu Terhormat Kita Tidak Disediakan Kursi Di Padang Mahsyar Kita Tegak Berdiri Tapi Ada Yang Paling Penting Ditanyakan Nanti Apa Yang Akan Ditanyakan Itu Masa Mudah Kemana Kau Habiskan Hei Fulan Masa Mudah Kemana Kau Habiskan Masa Muda Habis Sakau Masa Mudah Kemana Nongkrong Nongkrong Koko Kongko Masa Mudah Kemana Habis Mabuk Masa Mudah Kemana Habis Kana Pacaran Playboy Cap Tupai Masa Mudah Kemana Habis Kana LGBT Homo Lesbi Tapi Ada Anak Muda Masa Mudah Dihabiskan Untuk Menghidupkan Masjid Masjid Solat Subuh Berjamaah Mereka Dibanggakan Allah Ta'ala Kepada Para Malaikat Hai Malaikat Dulu Ketika Aku Mau Menciptakan Mereka Kalian Komplain Kalian Tidak Setuju Untuk Apa Kau Ciptakan Mereka Ya Allah Mereka Hanya Akan Buat Kerusakan Mereka Hanya Akan Tauran Mereka Hanya Akan Jadi Geng Motor Mereka Hanya Akan Menjadi Begal Mereka Hanya Akan Menjadi Perampok Mereka Hanya Akan Menjadi Copet Mereka Hanya Akan Menjadi Maling Tapi Hari Ini Lihat Malaikat Kuciptakan Mereka Mereka Bangun Di Tengah Malam Mereka Berzikir Mengingat Aku Mereka Solat Subuh Berjamaah Mereka Hidupkan Masjid Masjidku Mereka Anak Muda Yang Gagah Perkasa Kalau Ada Orang Tua Orang Pension Orang Jompo Orang Sakit Ke Masjid Biasa Mau Kemana Lagi Sakit Mau Sakau Juga Tapi Mereka Anak Muda Yang Hawa Napsunya Sedang Bergelora Mereka Anak Muda Yang Sedang Dicari Dicinta Tapi Cintanya Lebih Besar Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Berapa Banyak Anak Anak Gadis Mengajak Mereka Pacaran Mereka Tak Mau Berapa Banyak Yang Mengajak Untuk Jalan Jalan Kata Mereka Aku Lebih Penting Bikersubuhan Nanti Kita Jalan Habis Acara Pengajian Kata Dia Mereka Adalah Anak Anak Muda Yang Diselamatkan Allah Hati Mereka Bagaimana Allah Menyelamatkan Mereka Hatinya Tergantung Di Masjid Badannya Boleh Di atas Motor Badannya Boleh Di atas Kantor Badannya Boleh Di atas Toko Badannya Boleh Di atas Mall Tapi Hatinya Tergantung Di Masjid Maka Kala Sudah Dia Mendengar Suara Azan Bergema Bergetar Hatinya Kalau Disebut Nama Allah Wajilat Sekulubuhum Bergetar Hati Mereka Mereka Segera Penuh Jalan Jalan Parkir Mereka Di masjid Masjid Mengapa Sebagian Banyak Juga Yang parkir Di masjid Hanya Untuk Buang Air Kecil Kencing Kencing Tapi Beker Subuhan Tidak Mereka Berhenti Mereka Solat Subuh Mereka Bersihkan Masjid Mereka Galang Dana Mereka Bantu Pakir Miskin Mereka Bantu Anak Yatib Mereka Ajar Mengaji Maka Persatuan Ini Mesti Kita Jaga Dan Ternyata Masuk Surga Itu Juga Tidak Sendirian Masuk Surga Tidak Sendirian Sendirian Nanti Mereka Akan Masuk Surga Itu Zumara Berkelompok Kelompok Bergerombol Bergelombang Gelombang Berkomunitas Komunitas Nanti Malaikat Akan Memanggil Kelompok Yang Kesekian Akan Masuk Kedalam Surga Ketika Kita Baca Surat Yasin Kita Ulang Ayat Ini Berkali-kali Salamun Salamun Kowlan Mir Rabbir Rahim Salamun Kowlan Mir Rabbir Rahim Salamun Selamat Datang Kowlan Ucapan Dari Allah Mir Rabbir Rahim Bukan Selamat Datang Dari Gubernur Dari Wali Kota Bukan Selamat Datang Dari Pejabat Orang Kaya Salamun Kowlan Mir Rabbir Rahim Dari Allah Dari Rabb Dari yang Maha Penyayang Dia yang Mengucapkan Selamat Datang Kalian Masuk Surga Kalian Berkelompok Kelompok Masuk Surga Kalian Bergerombol Gerombol Masuk Surga Kalian Berkomunitas Komunitas Diantara Komunitas Yang akan Dipersilahkan Masuk Surga Itu Nanti Adalah Komunitas Baikersubuhan Batam Masukkan Kami Kedalam Surgamu Bersama Abu Bakar Umar Usman Ali Tolha Zuber Abdurrahman Bin Auf Abdullah Bin Abbas Abdullah Bin Umar Abdullah Bin Zuber Abdullah Bin Amar Bin As Bersama Saad Bin Ubadah Bersama Saad Bin Rabi Bersama Para Sohabat Tabi'in Tabi'in Kami Tak Pernah Melihat Wajah Mereka Kami Tak Pernah Melihat Mereka Tapi Kami Baca Mereka Setiap Malam Jumat Anak Muda Baikersubuhan Subuhan Batam Mereka Juga Ingin Berjumpa Dengan Pemuda Pemuda Ashabul Kahfi 3000 Tahun Jarak Mereka Tapi Kerinduan Mereka Nabi Berkata Almar Ma'aman Ahab Orang Akan Bersama Dengan Siapa Yang Dia Cintai Cinta Anak Muda Yang Ada Pada Subuh Ini Akan Dipertemukan Allah Dengan Orang Orang Salih Di Dalam Surga Jannatul Firdaus Born To Ride Ride To Jannah Lahir Untuk Mengendara Menuju Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Abdul Somad Datang Dari Pekanbaru Singgah Sebentar Ke Pulau Batam Lalu Kemudian Setelah Ini Nanti Dengan Komunitas Yang Lain Lagi Ini Komunitas Unik Juga Mereka Tidak Peduli Pada Pisau Yang Tajam Seperti Juleha Mereka Tak Begitu Peduli Dengan Yang Lain Lain Mereka Kurang Peduli Dengan Motor Seperti Baikers Subuhan Mereka Lebih Peduli Kepada Beras 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 Paskas Pasukan Amal Soleh Nanti Kami Akan Kepulau Pulau Membagikan Beras Beras Kalau Ada Orang Yang Mengejek Apa Ini Pasukan Beras Apa Pentingnya Beras Untuk Apa Pisau Tajam Kalau Tak Ada Beras Tak Bergerak Pisau Tajam Kalau Tak Ada Beras Motornya Hebat Bensin Mantap Jaketnya Oke Tapi Beras Tak Ada Menggeletar Tangan Tak Tertarik Gas Oleh Sebab Itu Jangan Saling Mengejek Jangan Saling Menjatuhkan Tapi Marilah Saling Membesarkan Saling Meninggikan Saling Menghormati Saling Memuliakan Sebagaimana Sahabat Dimuliakan Ada Seorang Sahabat Nabi Kakinya Kurus Kecil Memanjat Pohon Kurma Nama Sahabat Itu Abdullah Bin Mas'ud Lalu Kemudian Sahabat Yang Lain Melihat Kakinya Yang Kecil Tertawa Mereka Memtertawakan Betis Abdullah Bin Mas'ud Yang Kurus Dan Kecil Apa Kata Nabi Sallallahu Sallam Kalau Ditimbang Nanti Di Padang Mahsar Betis Abdullah Bin Mas'ud Itu Dengan Bukit Uhud Lebih Berat Lagi Butis Yang Kurus Dan Kecil Itu Dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala Ini Motivasi Bagi Yang Kurus Kurus Karena Saya Kurus Oleh Sebab Itu Jangan Sepelekan Orang Karena Fisiknya Jangan Sepelekan Orang Karena Tampilannya Allah Tidak Melihat Bentuk Rupa Kamu Allah Tak Menengok Badan Dan Wajah Kamu Yang Ditengok Diperhatikan Allah Adalah Hati Kamu Dan Amal Soleh Kamu Oh Ustaz Somad Enak Ngomong Gitu Jaket Ustaz Bagus Jaket Ustaz Baru Jaket Ustaz Tebal Rompi Ustaz Ada Untuk Kepalanya Enak Lapa Itu Pak Ustaz Kalian Tak Merasakannya Kalau Kalian Rasakan Yang Kurasakan Saat Ini Panas Luar Biasa Tapi Demi Untuk Gaya Baik Juga Sampai Jam 6 Lewat 8 Nanti Kita Akan Solat Bersama Berdoa Bersama Begitu Orang Soleh Merayakan Kemenangannya Begitu Orang Soleh Mensyukuri Nikmat Kebersamaan Selama Setahun Mensyukurinya Bukan Dengan Digas Ribnya Dipotong Lalu Terjun Ke Dalam Laut Mensyukurinya Bukan Digas Sejauh Jauhnya Lalu Kemudian Melupakan Ada Orang Di Belakang Komunitas Mengajarkan Kita Kau Boleh Laju Selaju Lajunya Tapi Ingat Kau Adalah Punya Teman Sahabat Kawan Di Samping Belakang Ada Imam Di Depan Kalau Kau Sedang Turing Maka Ada Imam Sahabat Di Depan Sehebat Hebat Semahal Mahalnya Motor Imam Tak Boleh Dahului Kalau Sempat Imam Kau Dahului Nanti Di Akhirat Kepalamu Akan Dibangkitkan Jadi Keledai Itu Dalam Hal Solat Filosofi Solat Imam Diangkat Untuk Diikuti Gasmu Boleh Jadi Kencang Gasmu Boleh Jadi Laju Tapi Ingat Rem Musti Ada Apa Itu Gas Hawa Napsu Yang Bergelora Ingin Itu Ingin Ini Jadi Itu Jadi Ini Mau Begini Mau Begitu Tapi Musti Ada Rem Apa Itu Rem Akal Akal Ini Diambil Dari Tiga Huruf Akala Akal Artinya Tali Tali Adalah Yang Mengikat Hawa Napsu Kalau Binatang Itu Diikat Dengan Tali Kekang Kuda Kuda Diikat Dengan Tali Untuk Mengarahkan Kekiri Dan Kekanan Sapi Diikat Dengan Tali Ditusuk Hidungnya Karena Kalau Sudah Ditusuk Hidungnya Dia Takkan Melawan Karena Takut Karena Sakit Ditarik Hidung Sapi Yang Besar Tapi Manusia Tidak Ditusuk Hidungnya Tidak Ditalik Akalnya Maka Manusia Dipegang Akalnya Akal Itulah Yang Mengikat Hawa Napsu Hari Ini Kita Sedang Belajar Dari Motor Bahwa Di motor Ada gas Di motor Ada Rim Begitu Juga Dengan Kita Ada Hawa Napsu Gas Terus Kalau Tak Ada Hawa Napsu Dunia Tidak Akan Berkembang Dunia Tak Akan Maju Dunia Tidak Akan Dinamis Maka Napsu Mesti Ada Islam Tidak Tapi Ingat Ingat Juga Pakir Miskin Anak Yatim Mau Sekolah Napsu Ingin Punya Motor Yang Laju Dan Kencang Silahkan Tapi Ingat Ingat Juga Kau Mesti Pertahankan Sehat Nyawamu Untuk Amal Soleh Maka Islam Mengajarkan Bangga Membangga Hanya Akan Menjadi Tinggal Semata Kamu Akan Sombong Menyambung Kamu Akan Bangga Membangga Sampai Kamu Masuk Kubur Manusia Ini Macam Orang Tidur Semuanya Tidur Tapi Begitu Mereka Mati Barulah Mereka Terbangun Dari Tidur Panjang Rupanya Tidur Rupanya Hidup Ini Hanya Tidur Dan Kita Sedang Mimpi Ada Mimpi Jadi Orang Kaya Ada Mimpi Jadi Pejabat Ada Mimpi Jadi Anak Muda Ganteng Ada Mimpi Jadi Orang Terkenal Dan Ketika Mati Barulah Kau Sadar Barulah Dia Sadar Apa yang Sudah Dia Lakukan Insya Allah Tausiyah Subuh Milat Pertama Baik Subuhan Batam Ini Membangkitkan Semangat Kita Di Masa Akan Datang Takbir Semakin Memupuk Persatuan Kita Takbir Semakin Membangkitkan Semangat Kita Allahu Akbar Untuk Baik Semua Tetap Pada Posisinya Acara Kita Tiga Lagi Penyerahan Pelakat Lalu Kemudian Pengambilan Gambar Tetap Pada Tempatnya Kami Akan Ambil Dari Atas Ini Semuanya Masuk Insyaallah Walaupun Kecil Kecil Sebesar Kutil Tapi Masuk Lalu Setelah Itu Baru Kita Berdoa Untuk Keselamatan Bangsa Untuk Kemajuan Baik Kesubuhan Di masa Akan Datang Insyaallah